Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi semakin pekat. Hal ini berdampak pada jarak pandang yang hanya 800 meter. Pemerintah dan instansi terkait akan melakukan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan dalam beberapa hari ke depan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Provinsi Jambi semakin pekat. Pada selasa 17 Oktober 2023. Jarak pandang di kota Jambi hanya 800 meter pada pagi hingga menjelang siang. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas di Bandara Sultan Taha Jambi. Kondisi ini harus diwaspadain dan harus adanya tindakan untuk mengurangi kabut asap. Terkait hal tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi memprediksi Awal musim hujan baru akan terjadi pada awal November 2023. Sehingga perlu adanya teknologi modifikasi cuaca atau TMC atau hujan buatan sehingga kabut asap bisa hilang. Hujan buatan itu akan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB hingga 22 Oktober 2023. Kami di Bandara mendeteksi visibilitas atau peningkatan melatar sudah tembus 800 meter. Dan ini tetap diwaspadai karena sesuai peraikan dari BMKG paling cepat pada dasar yang 3 Oktober sampai 1 Oktober baru ada mulai awal musim hujan. Jika masuk diwaspadai sampai minimal sampai akhir Oktober 2023. Namun kami informasikan bahwa mulai hari ini sampai tanggal 22 Oktober nanti itu ada rencana kegiatan TMC hujan buatan lagi di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan dengan kegiatan TMC tadi bisa membuat awan semangin jenuh dan bisa mendatang hujan di Provinsi Jambi. Rian Chen Chen, JAK TV melaporkan.